Terima kasih. 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 Ya lo masih inget kan? Dulu gue pernah cerita gimana sikap dia di kantor. Sava, gue yakin Juna itu pasti punya alasan kenapa dia bersikap kayak gitu sama lo. Gue percaya kok sama penilaian gue. Dan gue yakin, Juna itu yang terbaik buat gue. Terima kasih. Lo, kalian dari mana? Lo, kalian dari mana? Kok belum siap-siap? Emang mau ngapain, Pak? Papa kan mau ngajakin kita makan malam. Ya sudah, kalau gitu. Kalian ganti baju, Papa tunggu sini ya. Iya, Pak. Yuk. Lo tadi ngapain sama Shafa? Lo gak ada berusaha deketin dia, kan? Ngapain coba gue deketin dia? Ya... Apa yang lo lihat, gak seperti apa yang lo bayangin. Nyetir aja yang bener. Halo, Pak. Iya, Pak. Iya. Aku sama Arjuna kesana sekarang. Oke. Mama sama Papa nunggu kita di rumah. Katanya sih, mereka mau ngajak kita makan malam. Ya udah, kebut wal gitu. Iya, akhirnya kita sampai. Bagus kan restorannya. Manapaya, Nani. Sabar ya, Pak. Ya kamu juga sendiri. Ngemakan-makan. Hahaha. I that실 video. We're not going to be out. Bye. 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 kenapa mama pusing pak gak tau nih kenapa tiba-tiba mama pusing kita pulang aja yuk loh masa pulang sih kita kan baru sampai sayang belum pesan makanan kasihan sama anak mereka pada lapar mungkin mama pusing karena belum makan kali ya gimana kalau kita pesan makanan iya mama mau makan apa mama bilang mama gak mau makan pak yaudahlah kita pulang aja yuk mungkin mama palanya pusing banget kali lagi pula kalau misalnya kita mau makan keluarga kan lain kali juga bisa dirumah juga bisa yaudah kalau gitu kita pulang maaf eh mas tolong 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 dibersihin ya nah parah dulu ya tunggu sini ya kayaknya kunci papa ketinggalan di restoran coba cek dulu pak disaku satunya kali ya pak iya bener ketinggalan papa ambil dulu ya nanti papa biar safa aja yang ambil kunci mobilnya di dalam ya yaudah habisin gil ya safa safa iya ma safa ada di restoran ini lo salah liat kali orang disana gak ada siapa-siapa juga gak mungkin lo gue salah liat jelas-jelas itu safa jun buktinya mana safanya gak ada udah makanya kamu minum dan makan yang bener duduk jadinya gak bingung iya ma kok jadi aneh kayak gini sih karena terhasis tanki gak itu sekarang gimana-mana ngeliat dia ma ini safa bikin ini te jahe kata orang-orang sih te jahe itu berkasiat untuk nyembuhin sakit kepala diminum ya kamu tuh wasap seperhatian deh ya kamu sadar gak kamu tuh yang selalu bikin saya pusing mama safa kan cuma diam kamu Luna kamu harus tau dia yang selalu bikin mama gak tenang masalah gak apa-apa kolun udah biasa dan bagi gue apapun yang mama omongin ke gue itu cuma sekedar nasehat dari orang tua ke anaknya aku minum dulu tehnya mas eh mas aku punya ide bagus apa wit aku mau menjodohkan Juna supaya dia lupa dengan teman masa kecilnya aku mau menjodohkan Juna dengan safa ma aku dijodohin ma ma gak salah iya gak salah kan Jun mama memilih orang yang pas safa itu kan orangnya cantik baik rajin bekerja dan yang lebih penting lagi dia itu nyata bisa kamu liat langsung orangnya lain dengan teman kecil kamu itu Siti mending gini aja mama jodohin si safa itu dengan bagas karena jelas-jelas bagas itu naksir banget sama si safa iya gas kamu mau gak tau kamu juga kenapa gak cerita sama mama apa bedanya sih bagas cerita atau gak sama mama lagian kan mama gak pernah mau tau masalah bagas iya kan yaudah ya ma bagas mandi dulu ini yang aku selalu bilang sama kamu anak kamu itu dua sudah seharusnya lah kamu memperhatikan bagas Jun mama gak selalu perhatiin bagas ya iya ma takut tau mama gak usah dimasakin ke hati ya ma terima kasih selamat menikmati makasih marah si file itu siapa lagi yang beresi ruangan ini Pakai mindah-mindahin segala lagi Asisten 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 Nyari saya Ya iyalah nyariin lu Lu pikir manggil siapa? Lu kan asisten gue disini Cepetan, bantunya cari file yang biru Itu paham buat piti gue hari ini Babes, taro map maya itu dimana? Yaelah, kalau gue tau gak mungkin gue tayain lu Cepetan cariin Ya Iya, apaan sih, gak usah Besa Hei Mau ngapain? Gak usah macem-macem ya Bisa saya tendang nih Siapa coba mau ngapain-ngapain lu? Tuh Gue mau ngambil map biru Akhirnya ketemu juga Lagian Meskipun gue meluk lu Ogah Kok lu gak bilang makasih sama gue? Enak aja Emangnya lu nyari Gue yang nemu ini Udah, mendingan sekarang lu beresin dong Ya, gue balik dari meeting Semuanya harus bersih Bukannya tadi pak bos yang ngacak-ngacak ruangannya sendiri Kok sekarang saya yang disuruh beresin? Lu lupa peraturan disini? Gue ingatnya sekali lagi ya Pasal satu Bos selalu benar Pasal dua Kalau bos salah Balik lagi ke pasal satu Pinter Saya sudah mendesain konsep baru yang lebih baik dari tahun kemarin Saya harap kinerja kalian lebih solid Kita bisa menghasilkan hasil yang sangat maksimal Dan seperti Maaf pak Maaf pak Biar saya yang panggilin teknisinya pak Permisi Jadi struktur dasar bangunan seperti ini Kita harapkan 50 tahun ke depan Bangunan masih tetap kokoh Permodelen Permisi pak Ada yang bisa saya bantu? Iya Tolong diperhatikan mungkin listriknya ada yang salah Soalnya kan Lampu ini baru diganti Baik pak Saya ambil tangga dulu Permisi pak Permisi pak Ini laporannya Tunggu Sava Kamu aja yang ambil tangga ya Kamu tau kan Dimana disimpan tangga? Tangga? Gak tau artinya tangga Perlu saya gambarin Iya, iya, iya Sebentar, saya ambilin dulu Hai Apa kamu? Baik Masih ya Beda tuh disini Iya lah Kamu sehat kan? Udah lama Gak ketemu Sekalinya nelpon Suaranya gak enak banget Ada apaan sih, San? Apa lagi sih Masalah aku ini? Selain masalah masusnya Aku takut Mas Wisnu kembali lagi sama Widya, Van Kamu ini kan istri setahnya Wisnu Ya mana mungkin dia balik lagi sama Widya Vanessa Kamu kan tau Bagaimana aku mendapatkan cintanya Mas Wisnu Dan kamu pikir Mas Wisnu akan diam aja Kalau sampai dia tau apa yang aku lakukan Halo Halo Halo, selamat siang Bisa bicara dengan Mas Wisnu? Saya Widya Gak bisa Mas Wisnu sedang istirahat Dan dengar ya Saya tidak suka Kalau sampai ada wanita lain Yang menelpon calon suami saya Apa? Saya Sandra Calon istri Mas Wisnu Kenapa kamu tega melakukan ini terhadap saya? Kenapa kamu yang selingkuh? Aku gak bisa kalau sampai kehilangan Mas Wisnu Aku gak bisa Iya bener juga sih, San Bahaya juga ya Kalau Mas Wisnu tahu Soal kamu sama Widya Kamu harus jaga-jaga, San Tapi gimana caranya, Van? Kamu mesti cari Widya sampai ketiga Sebelum Mas Wisnu nemuin dia Kamu pastiin supaya dia gak ada di daerah sini Jadi kan mereka gak bisa ketemu Kamu bener, Van Aku harus siap-siap Kalau sampai Mas Wisnu tega ninggalin aku Aku gak akan segan-segan menyingkirkan perempuan itu Enggak, aku gak akan sudi Kalau sampai Widya kembali sama Mas Wisnu Laporan yang ada ini, tolong dipelajari ya Baiklah Mudah-mudahan kita bisa kerjakan Dengan rasa yang lebih baik Lo buta ya? Lo gak ngeliat gue beri di sini? Bapak juga buta apa? Gak ngeliat saya bawa berat-berat tangga kayak begini Jadi asli itu yang bener kenapa sih? Kalau gak mau ngangkat kerja, kau harus kerja di sini Ya jelas, saya niat kerja lah Pak Kalau misalkan saya gak niat kerja, bisa aja kan Saya gak mau ngangkat tangga seberat ini Yaudah-yaudah Kalau misalkan tangga ini ngenain jidat Bapak Saya minta maaf Udah puas kan? Bisa gak sih? Kalau bicara, itu jangan dibalas semua omongan saya Gak bisa Orang saya punya mulut? Kamu melang lagi? Kak Lu, lu Kenapa nih? Kayaknya bete banget Kenapa lagi kalau bukan cewek idola lu itu? Eh Lu denger ya guys Lu itu adik gue sesuatunya Gue sayang sama lu Jadi tolong Gue berharap lu gak salah pilih orang Kalau suka sama cewek Jangan cuma liat dari luarnya aja Gue yakin banget Safa itu bukan cewek yang benar Dan Safa itu Adalah tipe cewek yang Cuma suka morotin duit cowoknya Iya Eh Barusan lu ngomong apa? Barusan lu ngomong apa? Lu denger sendiri kan? Gue bilang sama Bagas Kalau lu itu bukan cewek yang benar Mau tarik gak kata-kata lu barusan? Jangan sebarkan ngomong ya Lu minta maaf gak sama gue? Gak akan Mendingan sekarang lu tunjukin Kalau lu itu bukan asisten jajarian Bikin kok kopi Plus Buat tamu gua Eh Lu jangan kurang Gila Siapa? Lu sabar ya? Sabar-sabar Gimana sabar? Lu barusan denger sendiri kan? Kalau kakak lu itu Barusan bilang gue tuh cewek gak benar Kak Juna itu gak seperti yang lu pikirin Dia itu orangnya baik Cuma Kadang-kadang dia keras kepala Dan satu lagi Dia gak suka cewek Hah? Kakak lu gak suka cewek? Eits Bukan-bukan Bukan itu maksudnya Dia emang masih selalu teringat Dengan masa lalunya Jadi Dia dingin banget sama cewek Tapi Kalau lu emang udah gak betah Dan pengen keluar Ya silahkan aja Gue yakin kok Di luar sana pasti masih banyak perusahaan Yang mau ngerekrut lu Gimana? Gak Gak bakal Gue gak akan nyerah Cuma gara-gara Juna doang Enak aja Ntar dipikirnya gue takut lagi sama dia San Liat deh Ini ada perusahaan kontraktor Atas nama Widya Perusahaan kontraktor Nah Ini fotonya nih Ini Widya nih San Aku pernah nanya sama Safa dia kerja di mana Dan aku pernah ngikutin dia Iya Aku ngikutin dia Tapi aku gak ngeliat dia masuk kantor yang mana Tapi kantor ini salah satunya Wah kacau San Kalau sampai anak angkat kamu kerja di tempat Widya Ini bisa jadi ancaman buat kamu Aku harus pastiin Safa kerja di mana Mama udah nganggep ditai putri Engkau masih yang terindah Emang tuh orang bener-bener bikin kesel banget ya Udah ngasahin orang bukan dia minta maaf Kayak Malang loyor aja kayak begitu Ini sih pak Ini buat bapak Dan ini buat bapak Silahkan diri pati Siapkan pak Terima kasih pak Juna Mudah-mudahan Kita bisa mencapai kesepakatan ya pak Ada apa pak Juna Enak kopinya pak Enak Antara kopi dan gulanya rasanya menyatu pak Saya tinggal bentar pak Ngapain lu cumi Nggak ngapain kok Ngapain lu Enggak Tadi ada yang ketinggalan Lu yang masukin garam ke kopi gua kan Garam? Di kopi? Kok bisa? Eh pak Jangan main sembarangan uduk kayak gitu deh Emangnya bapak pikir saya tuh buta pak Nggak bisa ngebedan antara garam sama kopi Jelas-jelas di toplesnya ada tulisannya kayak begitu Ya mungkin aja kan Salah OB yang ada di pantry itu Bisa aja dia masukin Toplesnya garam Dia isi gula Terus toplesnya gula Isinya garam Berarti bukan salah saya dong Salah OB Salah OB? Salah OB? Iya Salah OB? Mati gua Jangan-jangan anak orang dipecat Pak Dadang Eh Pak Juna Anda saya pecat Masa Allah pak Salah saya apa pak? Kok saya dipecat? Salah anda apa? Tanyakan pada asisten saya Pak Bos Pak Dadangnya jangan dipecat dong Dia nggak salah kok Tadi itu salah gue Gue yang kasih garam ke kopi lo Aku juga loh Berani-beraninya loh ya Siri Ayo sini masuk Cepetan Ada apa? Aku minta mama memecat asisten aku sekarang juga mah Dia sama sekali ngomong horatnya aku mah Aku kan ini atas saya Dia Ngormas dikit kenapa sih? Pecat mah Ada masalah apa sih? Mama nggak ngerti Juna Jelasin Saya ngasih Garam ke kopinya bu Hah? Tapi saya ngelakuin itu juga karena ada alesannya bu Masa pak Juna bilang kalau saya ini perempuan yang nggak bener? Sedangkan pak Juna aja baru kenal saya baru-baru ini Nggak bisa gitu dong ngomongnya Masa fitnah saya kayak begitu sih bu? Fitnah? Lu suka memang Cukup Juna Tolong tinggalin mama berdua dengan Safa Mama mau membicara dengan dia Tapi ma Bu Aku malah ketawa Ibu seneng Soalnya Selama ini Nggak ada satu orang perempuan pun yang bisa bikin Juna uring-uringan Kecuali kamu Jadi ibu intinya nggak pecat saya kan? Nggak Nggak sama Besok Kasih garamnya Dua sendok ya Cewek Cewek doang lo itu Sebentar lagi bakal dipecat sama mama Apa? Dipecat? Iya Gue yang minta karena dia sudah melakukan kesalahan yang sangat besar Untung sekarang gue lagi ditunggu sama klien gue Kalau enggak Gue demen banget pengen liat muka jeleknya itu Habis dipecat sama mama Ma Saffa itu nggak bersalah Harusnya mama mikir dulu dong sebelum memecat dia Maaf bagas Mama tidak punya pilihan lain Selain mau mecat Safa Sebagai asistennya Juna Terima kasih banyak Pak ya Ya Maaf ya Sepertinya Ada yang gue udah habis dipecat nih Yap Jadi mulai hari ini gue nggak akan lagi jadi asisten lo Kenapa lo? Dimana-mana Orang kalau habis dipecat Itu sedih Nangis Depresi Menderita Ini girang amat Kayak anak kecil habis dikasih permen Ya iya Jelas gue girang banget Gimana gue nggak girang Yang pertama Gue itu harus bersyukur banget Karena gue itu ngedapetin pekerjaan yang Jauh lebih bagus Daripada harus jadi asisten lo Maksud lo? Mulai besok Gue akan tetap kerja di kantor ini Tapi Nggak ada hubungannya lagi sama lo Gue akan kerja langsung Jadi bawahnya Bu Hidya Kamu Bener-bener suka sama Saffa Saffa itu cewek yang baik ma Beda Sama cewek-cewek lain yang bagas kenal Soal semalam Mama minta maaf Mama Kenapa Mama masih mempekerjakan Saffa di kursan ini? Orang nggak kualifat kayak dia Seharusnya Mama pecat dong Mama tidak memecat Saffa Karena Mama yakin dia punya kemampuan Kemampuan? Kemampuan seperti apa yang Mama lihat? Kak Gue tahu lo nggak suka sama dia Tapi harusnya lo bisa bedain Mana masalah pribadi Mana masalah kerjaan Kalau Mama bilang Saffa mampu Saffa pasti mampu Lo bisa ngomong kayak gitu Karena lo suka sama dia Makanya lo dibutin sama dia Sama seperti Mama Mama udah nganggep detail putri Mama Dia anak ibu Dia hilang waktu masih bayi Engkau masih yang berindah Engkau masih yang berindah Eh Jangan pikir lo bisa senang-senang ya Mentang-mentang lo dibilang sama Mama Lihat aja Gue bakal nunjukin Kalau lo tuh nggak pantas kerja disini Lo pikir lo doang yang bakal nunjukin Gue juga bakal nunjukin ke semua orang Ke bui dia dan ke lo juga Kalau gue tuh pantas kerja disini Oke Kita lihat aja nanti Lo tuh gila ya Ngapain sih jatuh pake ngajak-ngajak orang segala Siapain narikin lo Lo sendiri yang salah Siapa suruh ngerupakan di lantai Bapak Oh sengaja ya Biar deket-deket sama gue Nempel di antara gue Ih Siapa juga yang mau deket-deket sama lo Kalau lo nggak suka Langsung berdiri dong Ngapain pasti disini Apa lo Apa sih Mau ngapain sih masih disini Udah kerjaan aja Putri Mama kangen sekali sama kamu nak Ya Ini sih bu Ini ada beberapa berkas yang harus ibu tanda-tanda Oh Maaf bu Kalau seapa boleh tahu Itu fotonya siapa ya Putri Dia anak ibu Oh Anak ibu Berarti adiknya bagas dong bu Tapi kenapa saya belum pernah ngeliat putri ya bu Dia Dia hilang waktu masih bayi Saya minta maaf bu Saya sama sekali nggak bermaksud untuk bikin ibu sedih lagi Gak apa-apa Kamu tahu nggak sama Kalau putri ada di samping ibu saat ini Dia sudah seumuran kamu Dia pasti Secantik dan sebaik kamu Saya yakin sekali Anak ibu itu pasti akan jauh lebih cantik dari saya Dan pasti Wajahnya dan sifatnya juga mirip sekali dengan ibu Ibu sangat berharap bisa menemukan dia suatu saat nanti Saya yakin sekali kau bu Suatu saat ibu pasti bisa ketemu lagi sama putri Adaikan putri sebaik dan secantik kamu Ibu juga pasti akan bangga pada putri Sama pangganya seperti ibu bangga padamu Ya ini benar alamatnya Van Dan itu perusahaan Yowidi ya Dan kemarin Aku ngikutin Safa tuh dia kesitu Nggak nggak Mendingan sekarang kamu telah van Safa deh Kamu pastiin dia kerja di perusahaan ini atau enggak Coba kamu telepon Iya halo ma Safa Kamu kerja di perusahaan kontraktor kan Apa sih namanya Mama perlu ketemu sama kamu Mama mau ketemu sama Safa Safa kerja di kantor yang namanya Udiya Karya ma Hai Jun Lo hari ini mampu ya Enggak Gue lagi pengen sendiri aja Tenangin pikiran Lo kenapa sih Lagi ada masalah Iya kalau lo mau lo bisa bisa kok cerita sama gue Terima kasih tawarannya Tapi nggak perlu Jun udah deh lo nggak perlu sungkan sama gue Lagian juga gue nggak keberatan kok dengerin cerita lo Gue cuma pengen jadi temen lo Lo itu lama-lama kayak kakak lo ya Bikin kepala gue pusing Gue itu pengen sendiri Jangan ganggu dua Tengah Koudi Koudi Bikin Koudi 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 Benar kan? Safa kerja di perusahaannya Widya. Dan apa yang aku takutkan? Itu benar-benar terjadi. Kamu tenang dong, kamu jangan panik kayak gini. Denger ya, anak pungut kamu itu tuh cuma lulusan SMA. Pak yang di situ dia juga pegawai rendahan doang. Iya kan? Arjuna merasa lo, gue kenal lo. Loh, kok bisa? Engkau masih yang berindah. Engkau masih yang berindah. Safa, kamu ngapain? Ibu. Bener kan? Safa kenal sama Widya. Hah? Iya kan? Jadi gimana nih? Ayo mundur-mundur, cepetan dong. Ini bu, saya lagi nyariin mama saya. Katanya sih dia mau dateng. Dan bahkan katanya sih udah nyampe. Tapi gak tau. Mungkin sudah sampe. Tapi dia lagi nyari parkir di tempat lain. Di sini kan lagi penuh. Iya mungkin kali ya bu. Anak itu benar-benar membosil. Sejak dia datang, aku tuh gak pernah tenang, Vanessa. Dan sekarang dia membawa kembali Widya ke dalam kehidupan aku dan Mas Wismuk. Dan Widya, Widya akan merebut Mas Wismuk. Dan dia gak akan pergi. Aku akan hancur, Vanessa. Dan itu semua gara-gara Safa. Sekarang, kamu harus mikir gimana caranya supaya Safa keluar dari perusahaan itu. Kalau Safa keluar dari perusahaan itu, kamu aman. Mereka gak akan pernah ketemu. Iya. Kamu benar, Vanessa. Aku gak akan biarin Safa ngancurin hidup aku. Enggak, enggak akan. Safa. Gak bisa juga. Gak bisa, Bu. Malah sekarang gak ada nada sambungnya. Aduh, kenapa ya, Bu? Ini perasaan saya malahan jadi tambah gak enak. Bu, boleh gak kalau saya izin pulang? Boleh. Kamu bisa lanjutkan pekerjaan kamu besok, ya? Terima kasih ya, Bu. Ma. Mama. Loon. Lo liat mama dimana gak? Kok lo nangis? Arjuna marah sama gue karena lo. Loh, kok bisa? Menurut Arjuna kita tuh saudara. Jadi kita sama. Dia gak suka sama lo, jadi itu dia juga gak suka sama gue. Kenapa ya, si Safa, lo kan tahu. Arjuna itu sangat berarti buat gue. Terus kenapa lo merusak semuanya, hah? Masalah yang terjadi sama gue dengan Juna itu sama sekali gak ada hubungannya sama lo. Udah lo tenang aja. Gue yang akan nyelesain masalah ini. Ngapain lo? Gue peringatin ya, kalau lo. Jangan pernah bawa-bawa Luna ke dalam masalah kita. Loh, emangnya kenapa? Iya dong. Karena Luna itu sama sekali gak ada sangkut pautnya sama kerjaan kita. Eh, memang Luna itu gak ada hubungannya dengan kantor. Tapi kan dari saudara lo. Lo sama dia gak beda jauh. Oke. Kalau memang maunya itu. Berarti sekarang masalah gue ke lo itu bukan cuma kerjaan aja. Tapi masalah pribadi juga. Dan lo bisa pegang kata-kata gue. Gue gak akan pernah ninggalin kerjaan gue cuma karena gue takut sama lo. Satu lagi. Kalau lo berani-beraninya nyakitin Luna, lo akan berhadapan langsung sama gue. Gue yang akan bikin hidup lo itu menderita. Kenapa lo ketawa? Memangnya gak boleh gue ketawa. Eh, negara ini negara bebas hukum. Gue mau ketawa. Gak ada undang-undang yang ngelarang. Gue mau nangis. Terserah gue dong. Kok gitu? Berarti gak ada juga dong yang bisa ngelarang gue untuk merubah. Tau, 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 tau. Berhentikan lo ketawa. Dasar resist yang gila. Eh, dia baca. Gue gak akan biarin lo keluar dari kantor. Hidup lo bakal bersendara di sana. Tau, 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 tau. Mbak. Hai. Kenapa, Mbak? Mama ingat putri juga. Tolong, Mbak. Jangan nangis lagi, Mbak. Aku yakin kau, Mbak. Satu hari nanti, Mbak pasti akan membuka putri. Semoga. Jun, Mama tahu Kamu gak suka dengan Safa. Tapi kalau Mama melihat Safa, rasanya Mama melihat putri. Mungkin karena mereka seumuran, ya. Kalau dekat dengan Safa juga Mama rasanya bisa dekat dengan putri. Mama jadi sayang sama Safa. Kamu gak apa-apa, kan? Aku... Aku memang gak suka sama Safa, Mama. Tapi kalau Mama suka, Mama sayang sama Safa. Aku akan kasih kesempatan, Mama. Aku akan kasih kesempatan, Mama. Safa ini bener-bener bikin kepala aku pusing. Pokoknya aku gak mau tahu. Aku harus membuat dia berhenti dari pekerjaan itu. Gua gak mau Safa di dekat Juna. Dengar ya. Gua tahu lu suka sama Juna. Tapi bukan berarti lu bisa menghalalkan segala cara supaya lu bisa dekat sama dia. Ah! Gharapa di dekat Juna. Kau mungkin dan situainkan ekonomi� monday. Menurutku serbu. Kau mungkin atau menurutku serbu internship sekitar. Terima kasih.